Pemirsa dibakar cemburu berujung pada pembunuhan. Di Pemalang, Jawa Tengah seorang pria menduga istrinya berselingkuh justru membunuh ibu mertuanya. Pelaku mengajak dua temannya merencanakan pembunuhan pada mertua setelah tidak menjumpai istrinya di rumah. Mayat Sri Rahayu ditemukan tim gabungan TNI, Polri, dan PMI di bawah jembatan Sungai Layang ke Sesi, perbatasan Pekalongan dan Pemalang, Jawa Tengah setelah dua hari dilakukan pencarian. Mayat ditemukan terdapat sejumlah luka pada bagian leher, terbungkus karung dengan pemberat. Pencarian Sri Rahayu di Sungai Layang setelah polisi menangkap Dwi Saputro menantu korban yang melakukan pembunuhan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Dwi Saputro mengakui membunuh ibu mertuanya dan membuang mayat korban ke Sungai Kali Layang bersama dua temannya. Sri Rahayu dibunuh di rumah kontrakanya di Dusun Bungkus, Mojolangu, Pemalang pada malam hari. Pembunuhan terungkap setelah tetangga mendengar tangisan dua anak balita, cucu Sri Rahayu yang juga anak Dwi Saputro pada pagi harinya. Tetangga mendapati di sekitar tempat tinggal korban terdapat ceceran darah. Sri Rahayu dikenal sebagai pengusaha garmen, selama ini tinggal bersama putrinya dan dua cucunya. Sedangkan Dwi Saputro satu bulan terakhir tinggal bersama orang tuanya. Sedangkan putri korban yang juga istri, Dwi Saputro mengaku sedang menginap di tempat bekerjanya saat terjadi pembunuhan. Dwi Saputro membunuh dan membuang mayat ibu mertuanya dibantu dua temannya. Dwi Saputro mengaku sakit hati pada korban yang menginginkan dirinya berpisah dengan istrinya. Dwi Saputro selama ini bekerja sebagai buruh bangunan di wilayah Jawa Timur. Bulan lalu saat pulang ke rumah kontrakan mertuanya, tidak mendapati istrinya. Dwi Saputro cemburu karena menduga istrinya memiliki pria idaman lain. Terus kenapa sampai pisah rancang satu bulan, kenapa itu? Iya, saya pulang situ, saya disuruh pulang. Selain itu korban juga berubah sikap setelah Dwi Saputro tidak membayar cicilan utang ibu mertuanya. Yang punya utang berarti mertua? Iya. Berapa nilainya? 26 juta. 26 juta? Untuk apa? Itu karena kamu nggak sanggup lunasi terus akhirnya minta diserai seperti itu sama anaknya? Utang saya nggak tahu tahu, Pak. Komfonis. Setelah itu Pak masalahnya, setelah saya nggak sanggup lunasi hutang, itu mertua saya jadi marah lah, bencil lah. Utangnya untuk apa? Kurang paham, Pak. Oh, dia yang hutang? Iya. Yang nanggung nggak mau gitu? Satu hari sebelum membunuh, Dwi Saputro mengamati rumah kontrakan mertuanya yang ditinggali bersama dua anak Dwi Saputro yang masih balita. Dwi Saputro datang pada malam hari keesokan harinya dengan membawa senjata tajam. Korban dibunuh saat membuat susu untuk dua anak Dwi Saputro. Korban dianiaya hingga tewas kemudian dibantu temannya dibungkus karung. Korban kemudian dibawa tiga pelaku menggunakan sepeda motor, dimasukkan dalam karung dan dibuang di sungai yang jaraknya sekitar 10 km dari rumah korban. Merupakan penghalang pelaku untuk melanjutkan hubungannya yaitu sebagai suami istri dengan amannya korban. Kemudian karena orang tua daripada istrinya pelaku ini, penghalang-alangnya artinya menyarankan untuk bercerai. Ini yang membuat pelaku sakit hati dan melakukan hal. Polisi telah menetapkan tiga tersangka. Dwi Saputro sebagai pelaku utama dibantu dua temannya yang mengetahui rencana pembunuhan. Dua sepeda motor dan benda-benda yang digunakan untuk membunuh diamankan sebagai barang bukti. Para tersangka terancam hukuman mati di jerat pasal pembunuhan berencana. Pemakaman MB korban pembunuhan di jalan Dr. Ratulangi, Kota Palopo, Sulawesi Selatan diwarnai isak tangis keluarga dan kerabatnya. MB tewas dibunuh karena berselingkuh dengan istri orang. Ma'il pelaku pembunuhan menyerahkan diri pada polisi di Gunung Kambing, Salu, Bulo, Wara Utara, Palopo. Ma'il bersembunyi di hutan menghindari pengeroyokan keluarga korban. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Ma'il mengaku membunuh korban karena sakit hati. MB, mantan pacar istrinya, selalu mengganggu kehidupan keluarganya. Padahal MB lari dari tanggung jawab setelah menghamili pacarnya yang kemudian menjadi istri Ma'il. Ma'il yang tidak mengenal MB menikahi istrinya yang dalam kondisi hamil tua, diminta keluarga untuk menutupi aib. Disitulah saya kasihian sama dia, sama istri saya ya Pak. Inisiatif untuk menikahi dia? Iya, saya bilang siap juga tanggung jawab, tapi kalau ditanya orang bilang, siapa ini? Bilang saja anakku. Makanya setelah itu saya ketemu sama orang tuanya, saya bilang, kalau jangan lalu saya dicerita, bilang saja anakku ini. Bahkan MB setelah bebas dari penjara karena program asimilasi, sempat membawa kabur istri Ma'il untuk berkencang. Iya, dia bawa lari, 4 hari 5 malam. 4 hari 5 malam. Sempat melapor di pihak kepolisian saat itu? Iya, sempat melapor. Pas saya sudah melapor di Polres Koropo, terus istri saya sedapet, terus bawa pulang, saya maafkan. Dan saya tanya juga sama dia, bilang, saya maafkan, tapi jangan diulang lagi dengan hal yang sama seperti ini. Terus dia bilang, iya berjanji Kak, dan bersumpah Kak, demi anak tak, sendakan ulang. Tapi ya, begitulah. Masih terulang lagi? Masih terulang lagi, itu yang bikin saya sakit hati sekali. Ma'il sakit hati karena istrinya mengusir dari rumah. Padahal selama istrinya berkencang selama 5 hari, anaknya dirawat Ma'il. Kejadian berawal saat Ma'il membuka akun media sosial istrinya dan mendapati percakapan mesra dengan seorang pria, MB mantan pacarnya yang pernah menghamili. MB dan istri Ma'il sempat kabur berkencang selama 5 hari dan kembali merencanakan pertemuan. Ma'il mendatangi tempat kencang yang dijanjikan antara MB dan istrinya. Ma'il yang sudah dibakar cemburu dan menyiapkan senjata tajam kemudian menganiaya MB. Kejadian, kemudian korban datang dan turun dari kedalaannya, kemudian pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan besi. Tersangka, terancam hukuman 15 tahun penjara. Deni Astuti, warga desa Timbang Deli Galang, Deli Serdang, Sumatera Utara, ditemukan keluarganya tewas dengan luka di bagian kepala dan wajah di dapur rumahnya. Saat ditemukan, Julianta suami Deni Astuti tidak berada di rumah. Padahal sebelum ditemukan, Deni Astuti di rumah bersama Julianta, suaminya. Julianta kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi setelah sempat kabur dan mengakui sebagai pembunuh istrinya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Julianta mengaku membunuh karena cemburu pada istrinya. Julianta emosi karena sikap istrinya. Sebelum terjadi pembunuhan, Julianta bersama istrinya tiduran bersama sambil membahas berbagai hal yang menyenangkan tentang kisah asmaranya. Namun sang istri justru bersenandung sebuah lagu tentang cinta tak sampai sambil tersenyum. Julianta kemudian curiga istrinya memiliki pria idaman lain yang dikenal di media sosial. Julianta mengaku istrinya pernah berselingkuh dengan pria lain yang dikenal melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan polisi tersangka membunuh korban tanpa direncanakan. Untuk sementara setelah kami lakukan interogasi dan pemeriksaan, motifnya karena cemburu terhadap istrinya yang diduga selingkuh dengan laki-laki lain. Menurut psikolog Indah Sundari, pasangan suami istri harus mampu memenuhi keintiman dan komitmen bila salah satu berkhianat akan memunculkan perselingkuhan. Meski perselingkuhan menjadi hubungan cinta yang terlarang, ikatan emosi bisa memunculkan rasa yang nyaman, bahkan mampu melupakan pasangan sahnya. Ketika kita berpasangan dengan seseorang, ketika kita menikah gitu, kita harus sadar betul kontrak hubungan kita itu apa sih gitu. Setiap pasangan itu punya kontraknya masing-masing. Kontrak di sini, oke cara kita menyelesaikan masalah harus seperti apa. Cara kita kalau misalnya ada persoalan di luar keluarga kita, kita harus seperti apa. Termasuk sampai ke titik budgeting dan lain-lain sebagainya yang terjalin di dalam hubungan pernikahan.